Kekuatan Super Saolin Tapi sebelum lanjut nih genks, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita Gak cuman jari yang kuat, para biksu Saolin juga dikenal memiliki kekuatan kepala di atas manusia normal Bahkan saking kuatnya kepala mereka, teknik ini disebut dengan kepala besi Mereka dapat menghancurkan beberapa benda seperti batu bata, kayu, hingga beton hanya dengan menggunakan kepala Untuk bisa menguasai teknik ini juga diperlukan latihan selama bertahun-tahun Salah satunya adalah dengan berdiri terbalik menggunakan kepala Saking kuatnya, seorang petarung biksu Saolin bernama Zilong Pernah membiarkan lawannya memukul kepalanya sampai berkali-kali saat bertanding Dan hasilnya Zilong masih berdiri tegak dan tak terluka sama sekali Berdiri dengan satu jari Salah satu teknik yang sering kamu lihat dalam film kungfu adalah serangan menggunakan jari Tapi apakah benar kalau jari-jari Saolin sekuat itu? Ternyata nih genks, biksu Saolin memang memiliki jari tangan yang luar biasa Terbukti bagaimana seorang biksu dalam sebuah video memperlihatkan aksinya Dia mampu mengangkat seluruh tubuhnya hanya dengan kekuatan satu jarinya Untuk bisa menguasai teknik ini Para biksu Saolin butuh waktu bertahun-tahun untuk berlatih Salah satu latihannya adalah dengan memukul kayu serta pasir menggunakan jari-jarinya Di tahap yang sudah ahli, biksu ini bahkan bisa berdiri hanya dengan satu jari Makanya jangan lupa subscribe, like, and comment Gratis kok, gratis Tapi kamu akan dapat selalu berita-berita terhibur Subscribe, like, and comment Salam untuk teman-teman Dan jangan lupa bulan ini bayar kecilan kijang kalian Melempar Jarum Kuatan biksu Saolin memang tidak perlu diragukan lagi nih genks Dengan latihan keras mereka yang dilakukan bertahun-tahun Membuat biksu Saolin memiliki kekuatan yang luar biasa Salah satunya adalah kemampuan yang dimiliki biksu Saolin yang satu ini Cukup dengan kekuatan dan ketepatan Jarum yang dilempar V mampu menembus kaca dan meletuskan balon yang ada di baliknya Di beberapa video yang beredar terlihat bagaimana hanya dengan kekuatan tangan Dia mampu memecahkan balon yang berada di balik kaca Bahkan dalam sebuah video yang diunggah oleh The Slow Mo Guys Terlihat bagaimana jarum yang dia lempar mampu melubah kaca Biji Besi Sama seperti kepala besi Teknik Saolin yang satu ini juga terbilang menakjubkan nih genks Gimana enggak Para Saolin ini memiliki selangkangan yang super kuat Bahkan dalam beberapa pertandingan bela diri resmi Memukul atau menendang area selangkangan sangatlah dilarang Tapi sepertinya hal tersebut tidak berlaku bagi para Saolin ini Mereka tetap berdiri tegak meski menerima serangan bertubi-tubi di bagian selangkangan Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menguasai teknik ini Selain menggunakan tendangan, mereka bahkan menggunakan batu bata hingga kayu Untuk melatih kekuatan biji mereka Berendam dengan minyak panas Aksi berikut ini mungkin bisa jadi aksi yang paling gila nih genks Seorang biksu asal tairan ini melakukan aksi meditasi yang sangat tidak biasa Dia bermeditasi dengan merendamkan dirinya ke dalam kuali besar yang penuh dengan minyak Enggak cuma itu aja nih genks Di bagian bawah kuali ini dibakar dengan api yang cukup besar Meski terlihat berbahaya, tapi biksu tersebut nampak tidak bergeming dan tetap bermeditasi Sayangnya nih genks, aksi meditasi biksu ini memicu banyak pro dan kontra Dari kebanyakan orang yang melihatnya Dan gak sedikit juga yang menganggap aksi ini hanya trik semata Berlari di atas air Kalau cuma berlari di daratan itu sih udah biasa nih genks Tapi gimana jadinya kalau ada orang yang bisa berlari di atas air Seorang biksu Shaolin bernama Shishi Liang yang berasal dari China ini Menjadi perhatian dunia karena dia berhasil berlari di permukaan air sejauh 125 meter nih genks Dalam aksinya tersebut, dia hanya menggunakan papan tipis yang dapat mengapung dan dipasang di atas permukaan danau Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa juga untuk like dan share video ini oke Sekian dan terima kasih